Halo semua balik lagi sama gua lain Oke sekarang gua main game baru OBT judulnya Dragon revolt ini game dari snail ya biasanya bagus ini kodari snail ini masih server China gua lihat close betanya tuh tahun kemarin dan ini OBT nya tanggal 30 kemarin ya jam 11 kalau ngasih jam 11 malem oke dan sini udah ada dua server ini biru sama merah gua nggak tahu ini kenapa yang keduanya yang merah ini tapi kita coba aja ke yang ke-1 ya dan ini download dari nine game nah kalau nine game kalau masuk ke sini berarti tinggal ke sini dan kita tinggal ngisi password Oke tadi itu ngisi password ya bukan ngisi ID ID nya ntar muncul di sini di atas sini ID kitanya dan apa ini Oke gua nggak tahu kalau disini milih apaan ini ada biru ini ada merah apakah ini fraksi gitu Oke kita lihat yang biru dulu aja bedakah ini Wow disini ada tiga kelas ini ini dan ini uh apa itu bukan manusia ya oh satu-satu kita lihat gimana ya inilah grafiknya ha 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 3d MMO tapi gua nggak tahu ini eh grafiknya maksimal atau belum dan ini gua maenya di Nox untungnya bisa dan ini kita bisa cowok dan cewek kita lihat pembuatan karakternya aja ya ini apa ini Oh rambutnya ini holy shit alisnya wow dan ini ah ini ya hampir menyerupai game PC ini dan sebentar tadi kita milih raskah yang awal pertama gua pilih raskah sekarang ini nggak bisa dipilih kelasnya jadi cuma ini sama ini oh my god ini badass banget ini oh wow kita nggak bisa pilih nih Archer juga tapi kita back kita back kita yang ini yang tengah gimana apakah beda Oh ini manusia ya oke tadi elf sekarang manusia dan manusia bisa tipe ini dan bisa tipe ini wah menarik ini oke menarik ini ya ini tipe Paladin mungkin dan ya walaupun simpel tapi ini game Android loh ini oke dan kita back dan kita lihat yang ini Wow Wow tapi beneran semoga ini open beta ya nggak close beta kedua ini dan dia cuma ada satu class-kelas ini ya Archer ini apa ini kenapa nggak ada pilihannya Archer Oh my god ya oke menarik ini tapi kita lihat di yang fraksi yang sebelahnya yang warna merah ini beda ya beda ya berarti ada enam ada enam ras ini kita lihat satu-satu aja holy shit ini list ini wow gua excited banget ya oke dia ah wah ini ceweknya oh kayak predator ini kayak predator ini wow wow oke wah ini jawabannya keren yang ini pedangnya dan kita lihat yang tengah apa ini mungkin tipe-tipe barbariannya ras barbarian mungkin ork kayaknya ini ork dan dia cuman ada cowok kenapa nggak ada ork cewek dan ini cuman bisa ini doang ya si rasnya ini eh si classnya oke yang tipe mau pedang doang kita back aja dan ini apa ini dark elf lah wow ada ceweknya oh my god sebentar gua pernah lately ini juga karena lihat. dan terini ya kuah ya luar dar stars kuah Gua tertarik sama fraksi ini. Soalnya ini monster ya. Gak biasanya ini. Ya, gua tertarik sama yang ini. Kalo cewek ini... Reda-reda aneh. Oke. Wow. Oh, zitpen. Pake-pake topeng ini. Rabutnya. Warna merah. Putih. Hitam. Oh, ungu. Holy shit. Pink. Oh my god. Oke, gua pengen warna merah aja ini. Warna merah ya. Dan si topengnya... Gua suka topeng yang ini. Ini aja gitu. Kita kasih nama. Lane. Ya, kayaknya merah aja ya. Oke. Dan sekarang tutorial dulu kah? Tapi untungnya ini bisa di emulator ya. Oke. Ini... Berarti open world. Kenapa gak ada suaranya ini? Wow. Dan... Ini gua. Ini gak ada musiknya nih. Ya, ini padahal si follow-nya... Gede ya. Oh, oke. Dan gua jadi tahanan sekarang. Ini bisa di skip ya. Cuman gak akan gua skip. Dan mereka apa ini? Holy shit. Ini kayak game PC aja ini. Apa ini? Gua milih... Ini kamera mungkin ya. Oke. Gua pilih yang ini aja. Mungkin ini kameranya 3D. Dan sekarang... Oke. Normal ya. Ini normal. Cuman... Gua gak tau ini si settingan grafiknya... Tinggi atau enggak. Kita lihat dulu aja. Ah, ini dia settingan. Ini kayaknya maksimal grafiknya ya. Oke. Ini udah maksimal. Ini musiknya 50-50. Ini kayaknya suaranya 80 aja. Ya. Ini settingan maksimal. Dan... Kayaknya rada ngelag deh. Oke. Warna hijau ini badan guanya ya. Ya. Kalau... Gua ntar nyoba yang... Yang ras yang biru tadi. Mesti gua pilih cewek ya. Soalnya itu manusia. Tapi kalau monster... Mendingan pilih ini aja. Oke. Dan apa ini? Gua ngambil senjata ini. Aha. Ngambil senjata ya. Dan ini armornya... Aneh gini. Dan pastinya kalau kayak gini... Awalnya ini ganti ya. Kita bisa... Mukul-mukul disini. Oke. Ini online kan? Ini online ya. Tapi... Kenapa gak ada orang disini? Atau ini masih tahap tutorial gitu. Oke. Sekarang si musiknya kedengeran. Oh my god. Oh. Gua disuruh lawan ini kah? Ah. Kayak gladiator gitu. Tapi gua lawan monster ini ya. Ya ini emang dunia monster. Ini banyak banget itu. Si makhluk-makhluk anehnya ya. Penontonnya juga. Oke. Dan ini... Nge-lag. Nge-lag. Oh shit man. Cutscencenya nge-lag ini. Oh. Terus gua harus kemana? Dan... Ini gara-gara di... Emulator kah? Wow. Uh. Serangannya kenceng banget. Dan gua bisa ngehindar. Oh shit man. Yap. Oh. Gua rambo aja soalnya ini... Masih awal-awal ya. Nah kan mungkin gua gampang mati kalau awal-awal. Ya. Come on. Yap. Darah gua juga terus ngurangin ini. Dipukulin sama si monsternya. Oke. Asinsu lagi. Nge-lag lagi dong. Oh enggak ya. Oh kenapa tadi nge-lag? Ah. Kayaknya ini game emang berat banget ya. Ini kayak World of Warcraft ini. Kayak wow. Oh shit man. Nge-lag ini. Oke. Gua klik aja dan sekarang... Skillnya. Nice. Wow. Oh. Ini... Ini loncat. Ini loncat ya. Atau ngeroll? Ini loncat ini. Bukan ngeroll. Oke gua skill lagi. Iya. Angkatnya keren ini. Oh my god. Kita skill lagi. Oke. Bentar lagi si monsternya mati ini. Ya. Gua menang. What? Bahasa Inggris. Oh my god. Why is that? Oke. Dan ini naga. Naga lagi. Oh. Oke. Oh. Dia ngancurin tempat ini. Holy shit. Ya. Ini kayak... Graphic-nya kayak MMORPG klasik ya. Oke. Kita auto navigasi aja. Ini efek api-apinya ini... Keren ini. Oke. Cut scenes lagi. Oh. Gua selamat ini. Hah. Dan... Oh my god. Gua juga naik naga ini. Oke. Uh. Keren ini. Ya. Dan gua tiba-tiba ke... Open field. Oh. Ini... Ini orang-orang kan? Atau NPC. Oke. Gua dapet cincin. Oh. Sebentar-sebentar. Gua dapet armor kayaknya. Atau enggak. Gua cuma dapet cincin kayaknya ya. Dan ini... Ini orang ini. Ini juga orang ya. Oke. Ini... Sama yang... Fraksi manusia kayaknya beda tempat deh. Ya. Kayaknya beda tempat ya. Ada nama-namanya kayak gini. Ini berarti orang. Dan... Ya. Gua... Quest aja sekarang. Dan untungnya ini enggak delay ya. Oke. Nah berarti... Kau yang nanya MMORPG bagus. Cuman ini masih bahasa China ya. Tapi worth buat dicoba. Ini ya. Dragon Revolt. Oh iya. Judulnya aja ada naganya ya. Dragon. Pasti berhubungan dengan naga ini. Come on. Yap. Kita lapor aja. Dan si musuhnya ngikutin gua itu. Ya. Kayaknya ini emang tempat khusus si monster-monsternya nih. Fraksi yang merah ya. Oke. Gua ngasih makan kah sekarang? Ya ini kayak... MMORPG PC banget. Oh my God. Gua jadi apa ini? Oh. Oke. Gua ngapain sekarang? Gua... Punya skill tersendiri. Sebentar. Apakah kita bisa... Berubah gitu? Oh... Oke. Dan kenapa gua jadi raksasa sekarang? Nice. Dan ya beres. Dan ini apa ini? Kesini. Dan ini tutorial skill. Ya. Dan gua naikin skillnya. Ini dimaksimalin ya. Dan gua udah punya skill... Kedua sekarang. Sebentar. Duit gua mana ini? Oke. Ini satu. Ini dua. Ini slot ya. Ini apa ini? Tambah. Ini apa tambah ini? Apa ada... Efek berikutnya gitu? Kayaknya ada efek berikutnya ini ya. Menarik ini. Oke. Dan ini gak bisa lagi dinaikin. Soalnya udah maksimal. Yap. Disini ada merah-merah. Kayaknya gua dapet hadiah. 150. Apa itu? Oke. Kita lapor aja. Wow. Oh auto ya. Mana? Oh ini auto ini. Ini auto. Tapi ya. Gak akan gua auto dulu aja. Gua pengen ngerasain manual. Atau actionnya ini. Dan ini kita lawan boss. Oke. Masih gampang. Dan ini. Oh armor. Dan ya armor gua berubah ini. Oke. Armor gua berubah ini. Dan gua belum... Gua belum pake armor celananya kan tadi. Oh itu quest yang ini ya. Yang kedua ini questnya. Sebentar gua ntar harus liat inventory dulu. Oh monsternya agresif ini di awal-awal juga. Ya. Kita ngekill satu lagi ini. Beres. Oke. Beres ya. Oh belum deh. Oh my god. Kenapa tambah banyak ini? Oke. Beres ya. Dan sekarang kita ke inventory. Ah celananya udah dipake. Wow. Wow. Gua ngapain sekarang? Mengidentifikasi sesuatu. Ini armor awal kayak gini ya. Armor awal ini. Padahal ini setiap armurnya... Pastinya ini berubah ya. Oh. Gua penasaran armor-armor berikutnya ini. Oke. Berarti ini si quest lainnya kayaknya beda sama yang manusia ini. Oh. Wah. Gua masuk portal kah? Oke. Sekarang gua masuk portal ya. Dan sekarang cut scene selagi. Ini cut scene sama yang ini ya sama ya si grafiknya ya. Wah. Ini kayaknya ceritanya juga rada-rada kompleks ini. Ya. Ini niat ini dibuatnya. Dibuatnya niat ini game. Wah armornya. Semua ada dubbingnya. Uh. Apa ini? Oke. Apa ini? Mulai ngelag. Dan mereka jadiin monster. Oke. Mungkin intinya jadiin monster ya. Mulai ngelag ini. Ah. Kayaknya grafiknya emang ketinggian ya. Tadi gua dapet item kah? Gua dapet apa tadi? Perasaan dapet sesuatu ya. Ah. Ntar aja ya. Eh. Oke. Sekarang kita menuju kemana ini? Apakah gua lawan monster-monster yang tadi? Oke. Oh. Gua kepencet terus yang ini. Dan. Ah. Itu mereka. Tepatnya luas banget ini. Holy shit. Oke. Nice. Come on. Oke. Dan. Sebentar. Masih 0. Masih 0. Gua harus ngekill semuanya kayaknya. Come on. Oke. Gua mob aja. Maksudnya gua mob ini. Oke. Ini gua mob. Oh my god. Semoga ga mau cut. Yap. Oke. Masih overpower defense guanya. C'mon. Ya. Questnya udah selesai. Tapi ini tanggung banget. Gua mau ngekill semuanya aja. Ini si attack speednya kencang ini. Oke. Dan sekarang kita kesini. Ya. Oh. Masih ada satu lagi monster disitu. Wah. Oke. Semoga. Semoga ini bener-bener open beta ya. Gua pengen nyoba. Yang gameplay keduanya pastinya ini. Atau off camera dulu mungkin. Gua pengen coba. Yang itunya. Apa namanya. Yang fraksi sebelahnya tuh. Yang sebelah kiri. Apakah beda si questline. Atau tempat-tempatnya. Atau sama ini. Kalau beda. Berarti. Wah. Ini termasuk game besar ya. Oke. Come on. Ini loncat gua buat apaan coba. Dan ini. Sequence-nya beres. Oke. Kita menuju kesini sekarang. Ya. Gua lewatin aja. Oh my god. Luas banget ini tempatnya. Shit man. Oh. Orang-orang kah ini? Atau NPC. Kayaknya NPC ya. Sekarang ngapain. Oh. Masuk dungeon kayaknya. Oke. Sebentar. Raid kah ini? Kayak ini. Contohnya ya. Mungkin ini tutorialnya raid. Mungkin ada part di sebelah kiri sini. Dan gua gak ngerti. Oh. Oh. Oke. Semoga gak ngereg dong ini. Wow. Wow. Apa ini? Holy shit. Oh. Apa ini? Ya. Ini kayaknya tutorial raid ya. Berarti ini bakal ada raid ini. Oh. Wow. Dan. Kalau bener ini emang raid. Pastinya real time ini. Disini ada DPS atau damage kah? Kayaknya. Sebentar. Ini gua auto gak? Manual ya. Ini manual ini. Sebentar lagi si monsternya mati. Ya. Itu si skill si monster-monsternya. Berarti kalau raid kayak gini. Apakah ada roll yang ngeheal gitu? Healernya. Oke. Dan kenapa dikillnya sama dia ini? Bukan sama gua. Ah. Ini gua ya. Dan sekarang portal yang kedua ini. Kebuka. Wah. Gua dapet apa ini? Oh. Ya. Gua dapet apa ini? Dan ini gua dapet pedang baru. Kayaknya. Tapi itu bentuknya sama ya. Sebentar. Kita lihat ke innya dulu aja. Ah. Sebentar. Ini armornya sama ini. Armornya sama ini. Yang bentuk pedangnya gua sama ya. Semoga ntar kesana-kesananya armornya beda ya. Mungkin beda level berapa kali ya. Selang-seling level berapa. Mungkin si armornya beda. Dan ini gua dapet hadiah. Oke. Dan ya. Kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja. Ini pasti gua terusin ya. Pasti gua buat gameplay keduanya. Soalnya gua penasaran banget ini fitur-fiturnya. Ini raid kan? Ini tutorial raid ya. Semoga ini tutorial raid. Dan oke. Ini dia. Ada orang lagi nih. Ada orang. Wah. First impression-nya ini game. 3D MMO. Dan pastinya ini open world gede-gedean ya. Holy shit. Parah banget ini. Dan juga ini kelasnya berarti ada 6. Oh. Restnya ya. Maksudnya restnya tuh ada 6. Terus itu bukan gender lock. Dan kita bisa milih-milih kelas itu setiap restnya. Itu menarik banget. Menarik banget. Akhirnya ada game Android MMORPG kayak gini ya. Dan ini ya bener-bener open world. Dan ini ya kelihatan banget raid-nya kayak gini ya. Oke ini gak banyak yang bisa gue jelasin. Soalnya ini masih level 6. Jadi yap gue belum ngexplore semuanya. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.